Intro Dalam upaya mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah dan menyambut hari peduli sampah nasional pada tanggal 21 Februari 2019, Muspika Maja dan Agrapura bersihkan tonan sampah di jembatan Cilongkran. Muspika dua kecamatan ini bahu-membahu mengangkut sampah yang sudah menggunung dan mengeluarkan bau tak sedap dari tempat yang bukan peruntukannya. Sampah-sampah yang telah menggunung tersebut ditarik dari ketinggian 25 meter ke permukaan dasar sampah di bawah jembatan. Dinas terkait menyiapkan dam truk pengangkut sampah dengan kapasitas 1 ton untuk menarik sampah dari lokasi samping jembatan. Sampah yang menggunung yang diperkirakan mencapai bobot 10 ton ini sudah mengendap berbulan-bulan dan dibuang oleh warga dengan cara sembarangan. Rencananya sampah-sampah tersebut akan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah di Desa Helet, Kecamatan Kadipaten, Majalengka. Sampah di sekitaran sungai Cilongkran ini awalnya merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana karena mengingat beberapa waktu kebelakang terjadi banjir di sekitaran Majalengka terus kita menghindari wabah-wabah penyakit yang diakibatkan oleh sampah itu sendiri. Saya rasa tidak akan mampu sekali lagi kepada musbika dari polisi dan ramil dan semuanya saling bahu-membahu untuk menjaga kelaserian. Oleh masyarakat secara umum, mudah-mudahan ini dapat menggugah masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai menjadi berubah. Jadi tidak lagi berperilaku membuang sampah sembarangan. Dan insya Allah, saya juga atas sama pemerintah Kecamatan berterima kasih kepada yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati melalui Dinas LH juga akan memberikan bantuan kontainer Amrol. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata